Pertanggal 31 Oktober kemarin, ya Alhamdulillah Penanganan COVID-19 yang terintegrasi antara jajaran pemerintah kota Surabaya Terus kepolisian maupun lain-lain ini Sedikit demi sedikit membuahkan hasil yang menuju suatu hal yang membebirakan Jadi per 31 Oktober kemarin ada sekitar 95 kelurahan Yang data COVID-nya itu 0 Jadi sudah tidak ada pasien COVID-19 di daerah tersebut Sejumlah 95 kelurahan tersebut Ini suatu hal yang membebirakan Karena jumlah kelurahan di kota Surabaya ini kan 154 Dan ini ketika kita lihat perbandingannya kan 95 Dengan 154 mungkin di atas 50% Ini yang kita harap untuk beberapa langkah ke depan Atau beberapa minggu ke depan ini terus bertambah Ya tentunya ini suatu hal yang baik ini Pemerintah kota Surabaya dan jajaran TNI Polri Juga tidak akan mengendorkan terkait pengawasan protokol kesehatan Semakin menuju angka COVID-19 yang landai ini Kita semakin masif untuk melakukan tracing Tracing, treatment, maupun testing Kita tidak henti-hentinya melakukan testing Karena satu hari kita bisa melakukan testing sekitar 3 ribuan Tiga ribuan swab, test swab Seperti itu Kemudian juga swab hunter Kita siagakan di 31 kecamatan Mereka bergerak dari pagi Juga malam Untuk memantau siapa-siapa saja Warga yang ada di wilayah kota Surabaya Yang melanggar protokol kesehatan Terus kemudian juga upaya dengan kita Screening Siapa-siapa saja warga yang setelah berpergian dari luar kota Surabaya Kalau itu warga Surabaya Kami melakukan ya Kami melakukan himbawan Dengan memberikan surat edaran kepada RTRW Kantor, penginepan, hotel Kalau seandainya ada Warga ataupun karyawannya Ataupun ada orang yang menginap Kalau luar kota Surabaya dia lebih dari 3 hari Itu bisa menyertakan hasil swabnya Kalaupun itu warga Surabaya Dia juga menyampaikan hasil swabnya Kalaupun tidak bisa menyampaikan hasil swab Bisa tes swab Di Buskesmas Ataupun Lapkesda Khususnya orang luar kota bisa ke Lapkesda Dengan membayar 125 ribu Tapi itu dengan catatan Untuk yang ada kepentingan di kota Surabaya Jadi kalau seandainya dia ada warga Surabaya Kepentingan di luar kota Surabaya Kami belum bisa memenuhi pelayanan tersebut Karena apa? Karena ini salah satu strategi pemerintah kota Surabaya Untuk bisa menjaga penyebaran COVID-19 di kota Surabaya ini Terus kemudian juga Kita memberi Beberapa Vitamin-vitamin juga Kepada para Penderita komorbid Yang orang-orang yang Lansia Ataupun yang memiliki komorbid ini Menjadi perhatian khusus Oleh pemerintah kota Surabaya Dengan Selalu diberikan vitamin Maupun juga diberikan pinjaman Alah oksimetri Nah ini untuk menyecek Kadar saturasi oksigen Di Tubuh Orang tersebut Jadi Seperti itu Yang 95 itu Sebelumnya ada berapa perkeluan rata-rata Ada penderita berapa orang Di 95 perkeluan yang sekarang nol Ya macam-macam ya Macam-macam Ada yang Ada yang 50 Ada yang di atas 100 Masing-masing kelurahan Bapak Dua minggu kemarin ya Dua minggu kemarin itu kan sekitar 65 kelurahan Sekarang menjadi 95 kelurahan Nah Tadi sudah kami sampaikan bahwa Berapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya Tentunya ini Keberhasilan Apa ya Untuk bisa menekan laju Covid ini Perlu sekali dan Harapan sangat besar Dari dukungan warga kota Surabaya Karena apa Karena obat sekarang Yang paling Mujarab Paling bagus adalah Disiplin terhadap protokol kesehatan Ya Jadi itu Tidak ada obat yang Lebih baik Selain disiplin Pada protokol kesehatan Karena apa Karena Dengan kita bisa menjaga Kedisiplinan kita Untuk bisa Tetap menggunakan masker Menjaga jarak Ataupun Terus menerapkan pola hidup bersih Ya kan Itu Bisa Kemungkinan Persentase yang paling besar Untuk bisa memutus Mata rantai itu Ya Dengan Melanjanya Corona Di Surabaya ini Apakah ada Kebijakan diikuti Dengan kebijakan Pembukaan tempat-tempat usaha Ya Terutamanya kan Tempat-tempat Apa namanya Hiburan malam RHU Ini belum atau bagaimana Pak Iya Tentunya ini kan Ada nanti Assessment yang akan dilakukan oleh Para ahli epidemiologi Ya Terhadap Apa Perkembangan dari Covid Yang ada di kota Surabaya Kita Kita gak bisa langsung Menyimpulkan bahwa Dengan 95 ini Terus kemudian nantinya Akan Apa Akan dibuka Berapa tempat usaha Seperti itu Nah Kita Karena apa Karena Kembali lagi bahwa Covid ini Menularnya sangat cepat sekali Terutama terhadap Tempat-tempat usaha Tempat-tempat Apa Yang Bisa menimbulkan Kerumunan Ya Apalagi yang Dengan aktivitas yang Tidak Apa Tidak physical Distancing Seperti itu Nah Makanya untuk Hal tersebut Kami masih nunggu Dari teman-teman Satgas Maupun para ahli epidemiologi Untuk bisa Assessment Terkait Apa ya Pemulihan Kegiatan ekonomi Di kota Surabaya Nah itu termasuk juga Sekolahan Ya kan Karena Makanya itu Kenapa Peran serta warga Kota Surabaya Untuk bisa Tetap disiplin Terhadap protokol Kesehatan Saling menjaga Menganggap bahwa Diri kita ini Seakan-akan Membawa virus Ya kan Karena Kalau Kita Dengan Apa Membiasakan Dengan seakan-akan Kita membawa virus ini Kita menjadi lebih Waspada Untuk tidak menularkan Kepada orang yang kita kasihi Kita sayangi Orang tua kita Anak kita Istri kita Suami kita Ya kan Seperti itu Jadi Ini yang paling utama Kontribusi dari Warga kota Surabaya ini Sangat penting sekali Untuk pemulihan Aktivitas ekonomi Di kota Surabaya Bapak Itu Bapak Ayo dibuka pintunya Dibuka semua Tentang jendela Pintu rumah Tolong dibuka Pintunya dibuka Pintu jendela dibuka Kami akan lakukan penyemprotan Tidak bahaya ini Tidak usah tutup Tidak usah tutup hidung Tidak bahaya Tandik tak cinyokan Aku disemprot duluan Ayo pintu dibuka Pintu Pintu rumah Pintu rumah Pintu rumah Pintu rumah Pintu rumah Terima kasih.